Kira-kira apa yang terjadi di sekitar kita? Ini orang sering menyebutnya ke era disrupsi atau disruption. Kalau kita secara sederhana, sebetulnya disrupsi itu adalah dari kata disrupt, jadi gantuan. Jadi bagaimana ketika sesuatu yang sudah nyaman, seperti yang sudah kita lakukan selama ini. Misalkan kita nonton televisi, kita nyetel pakai remote TV, terus tiba-tiba sekarang TV saja sudah berubah semuanya harus dengan dari era analog ke era digital. Sehingga TV-nya pun harus diganti. Itu artinya ada sesuatu yang sebetulnya kita sudah nyaman, tiba-tiba ada sesuatu yang menggambi. Jadi menyebut disruption itu tidak hanya satu, karena ternyata dalam situasi 2-3 tahun terakhir itu kita mengenal yang kita sebut adalah triple disruption. Jadi disruption yang tidak hanya satu, tapi ternyata ada tiga gitu disruption-nya. Nah kita mengenal yang kita sebut adalah triple disruption, di mana disruption yang pertama itu pasti terkait dengan digital disruption. Terus yang kedua terkait dengan millennial disruption, dan yang terakhir adalah pandemic disruption. Yang pertama ini adalah digital disruption. Ini pasti sumber dari segala sumber disrupsi. Jadi ini adalah pusatnya disruption gitu. Era ini menjadi sesuatu yang terbalik gitu. Bahkan saat ini seperti transportasi online dan sebagainya, itu kebutuhan yang betul-betul bisa merubah tatanan dalam cara kita berbisnis. Salah satunya adalah dengan timbulnya banyak e-commerce, kemudian banyak lagi tata cara ketika kita berbisnis. Pada akhirnya kita kenalkan dengan perangkat-perangkat sosial media, perangkat-perangkat pasar digital, dan seterusnya. Sehingga saat ini yang namanya disruption digital ini betul-betul ya mau tidak mau ya harus kita terima. Karena millennial disruption ini boleh dikatakan salah satu fenomena yang bahkan dengan datangnya era digital ini, Mereka lah sekarang yang menjadi dalam tangga petik raja di era saat ini. Disrupsi terbesar abad ini yang disebabkan oleh wabah COVID-19. Karena pandemic disruption ini sebagai disruptor, ya, akselerator, atau menjadi perkepatan mengganaknya digital disruption. Ya, jadi tiba-tiba ketika pandemi ini semua habit, semua perilaku masyarakat kita juga berubah. Tiga kategori bisnis ini yang sampai saat ini dia masih bertahan dan bahkan akan terus bertahan. Salah satunya adalah dia bisnis yang terkait dengan digital. Terus yang kedua adalah bisnis kreatif. Dan yang terakhir adalah bisnis yang kejair. Ya, atau sesuatu yang bisnis yang dia lincah gitu. Ya, artinya kalau kita mau menang, ya, salah satunya, ya, kita harus bisa beradaptasi dengan digitalisasi. Nah, ini penting gitu. Apapun bisnisnya, mau bisnis kuliner, mau bisnis kraft, mau bisnis fashion, mau bisnis jasa, ya, apapun bisnisnya, itu kita bisa melihat satu metrik yang sangat sederhana bahwa, ya, kita harus merespon semua itu dengan yang namanya adaptasi dan digitalisasi. Oke ya. Terima kasih.